Pedang Awan Merah Jilid 1. 1 di antara puncak-puncak pegunungan Taisan oleh para penghuni dusun-dusun di sebelah timur puncak itu disebut Puncak Awan Merah. Sebutan ini muncul karena keadaan puncak itu di waktu senja. Selalu saja matahari bersembunyi di balik puncak, di atas dan sekitar puncak, diliputi sinar matahari senja yang membuat awan-awan itu kelihatan merah. Senja itu udara amat cerah dan sinar kemerahan itu bagaikan emas berkilauan. Seperti biasa, puncak itu amat sunyi karena memang puncak itu hanya indah dipandang, namun tanahnya tidak subur karena mengandung kapur sehingga tidak nampak dusun di sekitar situ. Dusun-dusun kecil hanya terdapat di lareng dan di kaki pegunungan Taisan. Hanya para pemburu binatang hutan saja yang kadang-kadang berkeliaran di tempat itu, tentu saja di waktu siang hari. Akan tetapi pada senja hari yang cerah dan indah itu, kesunyian puncak terganggu oleh tiga orang yang mendaki puncak, membuat burung-burung yang sudah mulai berterbangan pulang ke sarang, terkejut dan terbang pergi sambil memekik-mekik memperingatkan kawan-kawan mereka. Padahal, bagi manusia pada umumnya, kemunculan tiga orang itu tentu tidak akan mendatangkan rasa takut, bahkan mendatangkan rasa aman karena mereka adalah tiga orang pendeta-pendeta. Seorang kakek berusia 50 tahun, berpakaian sebagai tosu, dengan jubah berwarna kuning, bertubuh tinggi kurus dan ada pedang di punggungnya, wajahnya yang kurus membayangkan kesabaran dan kebijaksanaan, seperti terdapat pada kebanyakan wajah para pertapa. Wajah yang kurus itu bermata sipit sekali, hidungnya pesek dan mulutnya membayangkan senyum, tangannya memegang sebuah hutim, kebutan pertapa. Orang kedua juga seorang kakek kelima puluhan tahun, tubuhnya tinggi besar dan pakaiannya pun jubah pendeta berwarna biru muda. Si tinggi besar ini wajahnya agak hitam, matanya lebar dan hidungnya besar, mulutnya yang lebar juga selalu tersenyum. Seperti rekannya, dia pun membawa pedang di punggung, akan tetapi tangannya tidak memegang hutim, melainkan sebatang tongkat bambu. Ada pun orang ketiga adalah seorang wanita yang usianya juga sudah 55 tahun akan tetapi masih nampak segar dan bersih, tanpa keriput di wajahnya yang masih membayangkan kecantikan, gerak-geriknya pun lembut dan rambutnya digelung ke atas. Pakainya jubah pertapa yang berwarna putih dengan garis-garis kuning. Wanita itu pun membawa pedang di punggung dan tangannya memegang sebuah kebutan pula, dengan bulu putih. Kalau ada orang Kang Ou kebetulan berada di situ dan melihat mereka, dia tentu akan terkejut dan mengenal mereka karena tiga orang ini adalah tokoh-tokoh Kang Ou yang cukup terkenal. Kakak tinggi kurus itu berjuluk Tiong Sin Tojin, tokoh Kun Lun Pai yang terkenal di dunia perselatan karena memiliki ilmu yang tinggi. Orang kedua yang tinggi besar bermuka kehitaman juga tidak kalah terkenalnya, karena dia adalah Tian Gito Su, tokoh Go Di Pai. Ada pun orang ketiga adalah seorang tokoh Kuan Im Pai yang berjuluk Lian Hwe Asu Yankou. Tiga orang tokoh Kang Ou ini baru saja meninggalkan Tai San Pai yang merayakan hari ulang tahun di mana mereka menjadi tamu dan di tempat itu mereka mendengar tentang keindahan puncak awan merah, maka senja hari itu mereka bertiga berkunjung ke situ. Mereka mendengar bahwa puncak awan merah amat indah untuk dikunjungi di waktu senja dan kebetulan sekali senja itu cerah sekali. Tiba-tiba Lian Hwe Asyankou menuding ke depan. Lihat, bukankah itu sinar pedang dua orang rekannya memandang dan berseru kagum. Kiam Sud yang hebat puji Tiong Sin Tojin. Mari kita lihat kata Tian Gito Su dan mereka menggunakan ilmu berlari cepat mendaki puncak itu dari mana nampak sinar pedang bergulung-gulung. Setelah tiba di puncak dan dapat melihat orang yang bermain pedang. Ketiga orang yang berilmu tinggi itu tertegun dan kagum. Di sana, di bawah pohon besar, nampak seorang pemuda sedang bersilat pedang. Mereka terpesona oleh keindahan ilmu silat pedang yang dimainkan pemuda itu. Pemuda itu berusia 21 tahun, tinggi tegap dengan wajah yang membayangkan kejantanan. Kulit mukanya putih dan tampan, rambutnya hitam lebat, matanya mencorong tajam dan mulutnya membayangkan senyum, akan tetapi rahang dan dagunya keras membuat dia nampak jantan dan gagah. Pemuda ini bernama Xia Han Lin, bukan pemuda biasa saja karena dia masih putra mendiang Xia Subeng, pemberontak yang telah menjatuhkan kekuasaan pemberontakan Lusan dan putranya. Namun, Xia Subeng akhirnya dipukul hancur oleh pasukan kerajaan Teng yang menyusun kekuatan di barat dan kembali ke kota Raja Tiang An. Xia Subeng gugur bersama istrinya yang bernama Yang Kuidi dan putra mereka yang tunggal, yaitu Xia Han Lin, dapat diselamatkan dan dilarikan oleh seorang inang pengasuh. Inilah pemuda itu, Xia Han Lin, kini telah menjadi seorang pemuda perkasa yang berilmu tinggi karena dia digembleng oleh Kong Hwe Iho Siang, kemudian ilmunya disempurnakan di bawah pimpinan seorang kakek sakti yang hanya dikenalnya dengan sebutan Lo Jin, orang tua. Dalam petualangannya sebagai seorang pendekar muda, Han Lin ikut membasmi Hoat Kau yang bersekutu dengan orang-orang Mongol yang dipimpin Sam Moong. Setelah pimpinan Hoat Kau dapat dibasmi, Han Lin merampas pedang yang tadinya milik ketua Hoat Kau. Dia menganggap pedang itu bagus sekali maka sayang kalau terbuang begitu saja, apalagi kalau terjatuh ke tangan orang jahat. Pedang itu diambilnya dengan maksud kalau Klak Hoat Kau sudah kembali ke jalan benar dan dipimpin seorang ketua baru yang baik dan bijaksana, dia tentu akan mengembalikan pedang itu yang dianggapnya menjadi hak pemimpin Hoat Kau. Sementara itu, dia menyimpan pedang itu. Karena ternyata pedang itu cocok sekali dengannya, dia lalu menggubah ilmu pedang yang diambil dari sari semua ilmu silat yang telah dipelajarinya. Ada 18 jurus ilmu pedang itu dan dia beri nama dengan nama pedang itu, yaitu Angen Kiam Sud, ilmu pedang awan merah. Ketika perantauannya membawa dia ke taisan dan dia mendengar tentang puncak awan merah, tentu saja dia tertarik sekali. Nama puncak itu sama dengan nama pedangnya, oleh karena itu, pada senjah hari itu dia berkunjung ke puncak dan tertarik oleh keindahan puncak yang sunyi sepi, dia lalu memainkan ilmu pedangnya dengan asik sehingga dia tak tahu akan kedatangan tiga orang yang berilmu tinggi itu. Memang hebat ilmu pedang itu. Sinar pedang merah bergulung-gulung kadang lembut dan tanpa suara sedikit pun akan tetapi kadang seperti badai mengamuk, suaranya berdesing dan berciutan. Hal ini tidak aneh karena ilmu pedang itu mengandung inti sari ilmu Hong Hitch yang udara kosong dan ilmu Lui Tai Hong Tung, ilmu tongkat hujan dan badai. Setelah menyelesaikan ilmu pedangnya, bagian terakhir ilmu itu, Han Lin melompat menjauhi pohon, lalu membalik dan begitu tangannya bergerak, pedang itu meluncur bagaikan anak panah dan menembus batang pohon sampai ke gagangnya. Dia tersenyum puas, menghampiri pohon dan mencabut pedangnya. Pada saat itulah tiga orang yang menonton sambil bersembunyi itu muncul. Han Lin terkejut dan tahu bahwa yang datang adalah orang-orang pandai sehingga dia tidak melihat atau mendengar mereka datang, tahu-tahu telah berada dalam jarak dekat. Sian Chai, siapa kira di sini kami bertemu dengan seorang pemuda yang liai, kata Tiong Sin Tojin memuji. Akan tetapi Tian Gito sumelangkah maju dan berseru, hei, bukankah yang kau pegang itu angin po kiam, pedang pusaka awan merah Han Lin terheran dan mengangguk. Benar, Totiang, bagus serulian H.W. Asyanko. Ternyata di sini pencuri pedangnya. Orang muda, kembalikan pedang itu kepada kami segera atau kami akan menangkapmu sebagai pencuri pedang pusaka. Melihat sikap tiga orang itu yang datang-datang menuduhnya mencuri pedang, Han Lin tidak menjadi marah. Dia adalah seorang pemuda yang memiliki kewaspadaan dan kesadaran tinggi sehingga nafsu kemarahan tidak mudah menguasai hatinya dan wataknya menjadi lincah, jenaka, cerdik dan tahan uji. Semwilo Cian Pual, tuduhan tanpa bukti dan saksi itu sama dengan fitnah dan Semwi tentu maklum bahwa fitnah itu sama kejinya dengan membunuh, di antara tiga orang pendeta itu, Lian H.W. Asyanko yang paling galak. Angin pok yang berada di tanganmu, itu merupakan bukti mutlak yang tidak dapat dipungkiri lagi. Engkau telah mencuri pedang itu, serahkan kepada kami Han Lin teringat bahwa pedang itu diambilnya dari mending Hoat Lan Sian Su, ketua Hoat Kau dan sangat boleh jadi Hoat Lan Sian Su mencuri pedang itu dari seseorang, maka dia pun tidak mau membantah pendeta wanita itu dan menjawab lantang. Saya bukan pencuri dan tidak pernah mencuri pedang. Pedang ini saya ambil dari tangan ketua Hoat Kau, mendengar ini, tiga orang itu saling pandang dan mereka nampak semakin penasaran. Sian Chai. Kiranya kami berhadapan dengan seorang tokoh Hoat Kau? Hoat Kau telah bersekutu dengan orang Mongol dan telah merencanakan mengadu domba di antara para perkumpulan Kang O, membunuhi banyak tokoh. Tidak mengherankan kalau Hoat Kau yang ternyata mencuri pusaka yang hilang itu. Orang muda, kembalikan kepada Pinto, dan mengingat engkau masih muda, maka Pinto akan mengampunimu dan melepaskanmu, kata Tiong Sin Tojin. Serahkan kepada Pinto Tian Gito Su yang tinggi besar itu pun membentak. Mendengar ini dan melihat sikap tiga orang tua itu, Han Lin tersenyum dan menyerungkan pedangnya. Jelas nampak bahwa tiga orang itu seperti berlumba dan memperebutkan pedang itu, masing-masing ingin mendahului kawan, menerima pedang itu darinya. Eh, nanti dulu, Sam Willow Ciampul. Benda yang berharga dan langka itu selalu sukar didapat. Pedang ini pun ku peroleh melalui perjuangan yang susah payah, dengan menggunakan ilmu. Kalau ada yang hendak mengambilnya dari saya, harus pula mengandalkan ilmunya dan dapat mengalahkan saya. Ini cukup adil, bukan? Tentu saja saya percaya bahwa orang-orang yang hendak merampasnya dari saya adalah orang-orang yang berilmu tinggi dan terkenal. Maka, bolahkah sebelumnya saya mengetahui nama besar Sam Willow Ciampul? Nama saya sendiri adalah Han Lin, Siah Han Lin. Pinto Tiong Sin Tojin dari Kun Lun Pai, dan Pinto Tian Gitosu dari Godi Pai, Pini berjuluk Lian Hwe Asiankou, Wakil Ketua Kuan Im Pai. Wah, seperti saya duga, Sam Willow Ciampul adalah tiga orang tokoh besar yang terkenal di dunia persilatan. Tentu tokoh-tokoh seperti Sam Willow Ciampul ini tidak sudi melakukan pengeroyokan terhadap seorang muda seperti saya, bukan kata Han Lin dengan cerdik. Hem, siapa yang mau mengeroyok? Orang muda, Pini yang akan mengambil langin pokiam dari tanganmu. Majulah tentang Lian Hwe Asiankou. Han Lin merasa gembira. Dia mendapat kesempatan baik sekali untuk menguji ilmu pedangnya yang baru digubah itu dengan melawan orang-orang pandai. Kalau dia kalah, sudah tentu dia tidak akan kukuh mempertahankan pedang yang bukan menjadi haknya itu. Akan tetapi kalau dia menang, dia akan tetap mempertahankan dan melanjutkan niatnya, yaitu menahan pedang sampai Hoat Kau kembali ke jalan benar untuk diserahkan kepada pimpinan Hoat Kau yang baik. Karena dia memang ingin menguji ilmu pedangnya, maka Han Lin lalu mencabut tangan pokiam. Nampak sinar kemerahan berkilat dan dia sudah berdiri memasang kuda-kuda, yaitu dengan tubuh tegak, tangan kiri miring di depan dada seperti memberi hormat dan pedangnya menuding ke depan dengan lurus. Saya sudah siap katanya dengan gembira. Melihat pemuda itu menggunakan pedang pusakannya, Lian Hwe Asiankou tidak berani memandang rendah. Dia pun mencabut pedangnya yang tipis dan pendek dengan tangan kanannya dan kini kedua tangan itu memegang pedang dan kebutan. Pedangnya mengeluarkan sinar berkilauan seperti perak, tanda bahwa pedang itu pun merupakan pedang yang baik. Lihat serangan bentak pendekta wanita itu dan pedangnya berkelebat seperti kilat menyambar. Han Lin miringkan tubuh mengelak, akan tetapi gerakannya itu dikejar oleh sinar putih dari kebutan yang sudah berubah bulunya menjadi tegak dan menotok ke arah jalan darah di pundaknya. Tahulah Han Lin bahwa dia tidak boleh memandang rendah kebutan itu karena serangannya tidak kalah lihai dibandingkan pedang pendekta wanita itu. Dia menangkis dengan pedangnya untuk membabat bulu kebutan, akan tetapi bulu kebutan yang telah menjadi kaku karena tenaga sin keng itu tidak dapat dibabat patah melainkan terpental oleh tangkisannya dan mengeluarkan bunyi nyaring. Han Lin maklum bahwa menghadapi orang pandai, dia tidak boleh setengah-setengah, maka dia segera membalas dengan serangan ilmu pedangnya. Tiba-tiba angin berhembus kuat ke arah Lian Hwe Asyanko ketika pedang itu digerakkan secara aneh oleh Han Lin dan dalam terpaan angin itu nampak kilat menyambar, yaitu kilat dari pedang yang mencuat menyambar ke arah lawan. Seolah-olah dalam awan merah itu mendatangkan badai dan kilat. Lian Hwe Asyanko terkejut bukan main dan dengan pengerahan tenaga sin kengnya, ia mempertahankan diri, menangkis dengan pedang dibantu kebutannya. Namun, tetap saja ia terhuyung ke belakang dan tiba-tiba suara angin lenyap, kilatan pedangnya lenyap dan tahu-tahu tanpa mengeluarkan suara pedang di tangan Han Lin telah menempel ada batang leharnya. Tentu saja ini merupakan bukti bahwa ia kalah dengan mutlak karena kalau Han Lin menggerakkan padang sedikit saja, batang leher pendekal wanita itu akan terpenggal. Ia terbelalak dan mukanya berubah merah. Kurang dari lima jurus saja ia telah dikalahkan pemuda itu. Engkau lihai sekali katanya sebagai tanda mengaku kalah dan Han Lin juga tidak mau berlagak dalam kemenangannya. Dia cepat meloncat ke belakang dan menjurah kepada Lian H.W. Asyanko. Terima kasih, Lociampu telah mengalah terhadap orang muda, diam-diam pendekal wanita itu merasa senang akan sikap itu. Kalau pemuda itu ingin mempermalukannya dengan kata-kata, tentu mudah dan ia akan terpukul sekali. Belum pernah selama hidupnya ia dikalahkan lawan dalam waktu beberapa jurus saja, dan lawan itu seorang yang masih muda lagi. Melihat kelihayan pemuda itu bermain pedang, Tian Gitosu bersikap cerdik. Sian Chai. Ilmu pedang yang hebat itu sungguh mengagumkan. Akan tetapi, Pintu segan untuk mengadu pedang karena senjata itu terlalu berbahaya, melesat sedikit saja dapat mencabut nyawa. Padahal kita hanya mengadu ilmu. Maka, Pintu akan memergunakan tongkat bambu ini saja, dia. Melintangkan tongkat bambunya dengan sikap siap-siaga. Harapannya terkabul karena Han Lin juga menyarungkan pedangnya. Baik sekali, Lo Chiampuol. Saya juga mempunyai sebatang tongkat butut dan saya pun meniru Lo Chiampuol, akan menggunakan tongkat butut saya itu, dia mengambil tongkat butut pemberian Lo Jin, gurunya yang penuh rahasia itu. Tongkat butut ini merupakan tongkat yang pendek, sepanjang pedang, terbuat dari bambu pula, namun agaknya bambu itu sudah membaja. Semacam bambu ular yang aslinya berwarna hijau akan tetapi saking tuannya sudah berubah ke hitaman. Diam-diam Tian Gitosu terkejut dan heran bahwa pemuda itu berani menghadapinya dengan tongkat sependek itu, berbeda dengan tongkatnya yang setinggi dirinya. Dia adalah seorang ahli bermain tongkat dan ilmu tongkat Gobi Pai terkenal di seluruh dunia. Dia girang sekali. Awas serangan tongkatku, orang muda dia membenta dan tongkatnya sudah bergerak cepat. Dan memang lihat sekali gerakan tongkat tosu itu. Tongkat yang panjang itu berputar seperti kitiran dan membentuk gelombang yang menerkam ke arah Han Lin. Namun, pemuda ini dengan sigapnya melompat ke belakang dan ketika dia mulai bersilat dengan Lui Tai Hongtung, ilmu tongkat hujan badai, terkejutlah Tian Gitosu. Tongkat hitam butut itu mengeluarkan bunyi yang mengerikan, seolah ada hujan badai menyambar-nyambar dengan kekuatan yang amat dasyat. Dia memutar tongkatnya lebih cepat lagi, akan tetapi gulungan sinar tongkat yang bertemu dengan badai itu menjadi terdorong ke belakang dan sebelum dia tahu apa yang terjadi, ujung tongkat butut sudah menyerang dengan totokan ke arah 13 jalan darah di bagian depan badannya. Terpaksa dia mengelap dan menangkis, akan tetapi tetap saja kedua lengannya tersentuh ujung tongkat butut. Perlahan saja, akan tetapi cukup membuat kedua tangan seperti lumpuh sesaat dan tahu-tahu tongkatnya sudah terkait tongkat butut dan berpindah tangan. Han Lin sudah melompat ke belakang dan menjulurkan tongkat itu, mengembalikannya kepada Tian Gitosu sambil berkata, terima kasih atas petunjuk locian kual, seperti halnya Lian Hwe Asiankou, Tian Gitosu hampir tidak percaya akan apa yang baru saja dialaminya. Masa dia dikalahkan dalam waktu beberapa jurus saja oleh pemuda ini, yang hanya bersenjatakan tongkat pendek, melawan tongkat panjangnya? Dia hanya tahu bahwa pemuda itu cerdik sekali, dalam gebrakan pertama telah maju mengatur jarak terdekat mungkin. Coba dia tidak mengatur jarak dekat, tentu tongkatnya yang lebih panjang akan memperoleh keuntungan. Selama hidupnya dia pun baru sekali ini dikalahkan orang seperti itu. Akan tetapi karena sikap Han Lin yang mengembalikan tongkat dan membungkuk hormat sambil mengucapkan terima kasih, dia menerima kembali tongkatnya dan menghela nafas panjang. Sian Chai. Pinton mengaku kalau, orang muda. Engkau memang patut memiliki angin pokiam itu, lalu mundur ke pinggir di dekat Lian Hwe Asiankou. Kini tinggal Tiong Sin Tojin, tokoh Ngun Lumpai. Tadi, dia memperhatikan dengan seksama ketika Han Lin menggunakan pedang, juga ketika pemuda itu bersilat dengan tongkatnya dan diam-diam dia kagum dan terheran-heran. Pengetahuannya tentang ilmu silat sudah cukup luas, akan tetapi secara jujur harus diakuinya bahwa selama hidupnya belum pernah dia melihat gerakan ilmu pedang atau ilmu tongkat seperti itu. Dia tidak mengenal sama sekali kedua ilmu yang dimainkan Han Lin dan inilah yang membuat dia jerih. Akan tetapi sebagai seorang tokoh besar, dia tentu malu untuk mundur dan dengan cerdik dia berkata dengan senyum ramah. Sian Chai, engkau sungguh hebat, orang muda. Ilmu pedang dan ilmu tongkatmu memang luar biasa sekali. Karena sudah menyaksikan kedua ilmu itu, kini Pinto ingin sekali melihat bagaimana hebatnya ilmu silat tangan kosongmu. Nah, maukah engkau melayaniku dengan pertandingan silat tangan kosong Tiong Sin Tojin tentu akan mengandalkan ilmu silat. Tangan kosong dari Kun Lumpai yang cepat dan juga tenaga Sien Kangnya yang sudah tinggi tingkatnya dapat diharapkan untuk menang atau setidaknya bertahan lebih lama daripada kedua orang rekannya. Han Lin meletakkan tongkat bututnya di atas buntalan pakaian yang berada di bawah pohon. Lo Ciam Pua terlalu memuji. Saya mengharapkan banyak petunjuk dari Lo Ciam Pua. Silakan diam-diam Han Lin mengendurkan otot-ototnya dan memusatkan kepada keringanan gerakannya karena dia hendak memainkan ilmu silat tangan kosong dari Lo Jin, yaitu Hong Hee Chiang, tangan udara kosong. Dia berdiri begitu saja dengan santai. Bersiaplah, orang muda. Pinto akan menyerangmu kata Tiong Sin Tojin yang memperingatkan pemuda itu karena dia tidak mau menyerang lawan yang belum bersiap. Han Lin tersenyum. Dari sikap mereka, tahulah dia bahwa tiga orang pendekar ini adalah orang-orang yang berwatak pendekar, walaupun jelas bahwa mereka menginginkan pedang pusakanya. Lo Ciam Pua, saya sudah bersiap. Mulailah awas pukulan tosu itu pun tidak segan lagi karena Han Lin sudah menyatakan siap dan dia mulai menyerang. Serangannya bergelombang karena dia tidak ingin dikalahkan dalam waktu singkat. Dia hendak mendesak pemuda itu agar tidak mempunyai kesempatan untuk balas menyerang sehingga dengan demikian dia tidak akan dapat dikalahkan dengan mudah, semudah kekalahan kedua orang rekannya itu. Ini sama saja dengan kenyataan bahwa bagaimanapun juga dia masih lebih tangguh daripada mereka. Akan tetapi alangkah kaget dan herannya ketika serangannya yang menggelombang itu melanda Han Lin, semua serangannya kandas dan dia seolah memukul bayangan belaka. Pemuda itu dengan aneh sekali selalu dapat menghindar seolah sudah terdorong menjauh oleh hawa pukulannya, seolah-olah dia menyerang sehelai bulu yang ringan sekali dan ketika tangannya bertemu dengan tangan lawan, dia merasa seolah tangannya itu memasuki udara kosong atau paling terasa seperti masuk ke dalam air sehingga tenaga sinkangnya otomatis menjadi hilang. Itulah kehebatan ilmu tangan udara kosong, nampaknya kosong akan tetapi berisi karena yang kosong itulah yang sesungguhnya mengandung tenaga sakti yang amat kuat. Kalau Han Lin berhadapan dengan orang yang sinkangnya sudah mencapai tingkat tinggi sekali, tentu tangan udara kosong itu akan dimasuki lawan. Akan tetapi tingkat Tiong Sin Tojin belum sampai setinggi itu maka dia tidak dapat memasuki dan tinggal di luar saja sama sekali tidak mampu memukul Han Lin. Han Lin juga tidak mau mempermainkan lawan. Ketika gelombang serangan datang, dia mengerahkan tenaga udara kosong sehingga lawan menjadi bingung karena semua pukulannya tenggelam dan kebingungan sesaat itu cukup baginya untuk melakukan totokan pada pundak lawan yang seketika membuat tubuh Tosu itu tak bergerak seperti patung. Akan tetapi hanya sebentar saja karena Han Lin sudah menepuk pundak itu sambil berkata, Ah, harap toti yang tidak main-main tepukan itu membebaskan Tiong Sin Tojin yang menjadi lega dan berterima kasih. Tadi dia terkejut karena selain dia telah dikalahkan dalam beberapa jurus saja dia pun diancam mendapat malu besar karena dibuat tidak mampu bergerak. Tetapi untung baginya pemuda itu segera membebaskannya kembali. Tentu saja dia cukup tahu diri dan sadar bahwa pemuda itu bukan lawannya, maka dia menghela nafas panjang dan berseru kagum. Si An Chai, belum pernah seumur hidup Tentu menyaksikan seorang pemuda memiliki ilmu setinggi ini. Si Han Lin, memang pantaslah kalau engkau yang menemukan pedang pusaka itu, akan tetapi kami hanya khawatir kalau pedang itu dipergunakan untuk kejahatan. Sam Wilo Chiam Pua, apakah Sam Wili melihat saya ini seorang yang suka melakukan kejahatan? Dan kalau boleh saya mengetahui, mengapa Sam Wilo Chiam Pua tadi menganggap bahwa saya mencuri pedang ini? Bukankah ini pedang milik ketua Hoat Kau yang telah tiada, bernama Hoat Lan Sian Su Tiong Sin Tojin yang menjawab, agaknya engkau belum mengetahuinya, orang muda yang gagah. Pedang pusaka ini adalah milik Kaisar, dan sudah setahun ini lenyap dicuri orang dari Gudang pusaka. Kaisar telah mengutus banyak jagoan istana untuk mencarinya, namun tidak berhasil. Bahkan orang-orang dunia Kang Ong berlumba untuk menemukannya kembali, tanpa hasil pula. Karena itu, ketika kami melihat engkau bersilat dengan pedang itu, kami menduga bahwa engkau lah pencuri dari gudang pusaka istana itu. Hmm, kalau Kaisar mengutus orang-orang mencari pedang pusaka yang dicuri orang, itu masih dapat dimengerti. Akan tetapi mengapa para tokoh dunia persilatan juga mencari dan memperebutkannya? Bukankah merampas dari seorang pencuri sama saja dengan mencuri pula ada memang tokoh Kang Ong yang ingin sekali memiliki pedang itu, karena pedang itu disohorkan ampuh dan berhasiat. Mereka yang ingin memiliki pedang pusaka itu kebanyakan adalah tokoh-tokoh dunia persilatan yang termasuk golongan sesat. Para pendekar dan kami juga mencari pedang itu untuk dikembalikan kepada Kaisar yang menjanjikan hadiah besar kepada siapa yang dapat mengembalikan pedang pusaka itu. Maaf, Jade Samwilo Chiampuo juga bernasuh untuk mendapatkan hadiah besar dari Kaisar. Tiga orang itu menjadi merah wajahnya. Sian Chai, jangan menuduh sembarangan, orang muda katalian HW Asyankou. Kami orang-orang yang tidak lagi mementingkan harta dunia tidak ingin mendapatkan harta benda dari Kaisar, akan tetapi kami harus mengingat kepentingan perkumpulan kami. Kami hanya akan mengharapkan pengertian Kaisar agar perkumpulan kami diberi hak hidup yang layak di bawah pemerintah yang dipimpinnya dan agar anak buah kami dibebaskan daripada wajib kerja membangun tembok besar dan terusan, karena hal itu kadang menimbulkan bentrok antara kami dengan petugas pemerintah. Kalau kami mengembalikan pedang dan menolak semua hadiah, tentu Kaisar akan mengawalkan permintaan kami itu, mengertilah Honlin sayang sekali Samwilo Chiampuo agaknya tidak berjodoh dengan pedang ini. Akan tetapi, kalau Samwi membawa perkumpulan ke jalan yang benar, membantu pemerintah dan menghalau kekacauan, tentu pemerintah juga menghargai bantuan itu, dan engkau sendiri bagaimana, tai hiap, pendekar besar? Apa yang akan kau lakukan dengan pokyam itu tanya Tian Gitosu Tokoh Go Di Pai? Pedang ini kurampas dari mendiang Hoat Lan Siansu. Saya merampasnya karena melihat Hoat Kau dibawa ke jalan sesat oleh dia, dan ketika itu saya sama sekali tidak tahu bahwa pedang ini milik Kaisar yang dicuri olehnya. Ketika merampas pedang ini saya bermaksud untuk mengembalikan kepada pimpinan Hoat Kau setelah perkumpulan itu kembali ke jalan benar dipimpin oleh seorang ketua yang bijaksana. Akan tetapi setelah saya mengetahui bahwa benda ini milik Kaisar, maka sudah sepatut punya kalau saya kembalikan sendiri kepada Kaisar, dan menuntut imbalan hadiah besar tanya Lian Hwe Aswian Kou. Han Lin tersenyum. Saya sendiri, walaupun bukan pendeta dan pertapa seperti Samwi, tidak terlalu murka akan harta dunia. Kebutuhan hidup saya hanya kecil saja dan dengan tenaga saya, kiranya saya masih mampu untuk mencari nafkah hidup. Tidak, saya tidak menuntut haram benda dan entah apa yang akan saya minta sebagai pengganti pedang ini, bagaimana nanti sajalah. Sementara itu, Senja mulai terganti malam dan Han Lin minta diri dari tiga orang itu. Maafkan saya, saya akan melanjutkan perjalanan saya, katanya dan sekali melompat pemuda itu telah lenyap dari depan tiga orang pendeta itu. Siancai, dunia persilatan akan gempar dengan munculnya pendekar muda itu, kata Tiong Sintojin. Ilmu silat aneh sekali, dasyat akan tetapi tidak mengandung unsur kesesatan, sambung Tian Gitosu. Mudah-mudahan saja penilaian kita terhadap dirinya benar dan dia sungguh seorang pendekar muda yang tidak akan menggunakan ilmunya untuk kejahatan, kata Lian H.W. Asyankou. Tiga orang pendeta itu lalu menuruni puncak sebelum malam menjadi terlalu gelap. Han Lin melihat dari puncak bahwa ada api penerangan di lereng sebelah barat, maka dia lari ke arah api itu. Tentu di sana terdapat sebuah dusun, pikirnya. Dia membutuhkan tempat untuk melewatkan malam yang dingin di pegunungan itu. Sambil menuruni puncak, dia masih terheran-heran akan peristiwa yang dialaminya. Orang tidak boleh menentukan sesuatu dan mengukuhinya. Dalam kehidupan ini, segala sesuatu dapat saja berubah-ubah tanpa disangka-sangka, berubah secara tiba-tiba. Tadinya dia mengambil keputusan untuk mengembalikan pedang awan merah kepada para pimpinan Hoat Kau kalau mereka sudah kembali ke jalan benar karena dia mengira bahwa pimpinan Hoat Kau yang berhak mendapatkannya kembali sebagai peninggalan Hoat Lan Siansu. Siapa kira, ternyata pedang pusaka itu sama sekali bukan milik pimpinan Hoat Kau, melainkan milik Kaisar yang dicuri oleh Hoat Kau. Dengan sendirinya, yang berhak menerimanya kembali tentu saja Kaisar. Menuruni puncak itu seorang diri dalam suasana yang sunyi dan cuaca yang mulai gelap, terasa benar di dalam hatinya betapa hidupnya amat kesepian. Namun, perasaan melangsa ini hanya sebentar saja menyentuh hatinya karena kesadaannya dan kewaspadaannya tidak memperkenankan kesedihan datang menguasai hatinya. Lo Jin sudah menggembelengnya lahir batin. Hadapilah saat ini, sekarang ini, detik ini dan jangan memikirkan masa lalu atau masa depan. Masa lalu hanyalah kenangan, sudah lewat, sudah mati. Masa depan hanya mimpi, khayal. Sekarang inilah hidup, saat ini yang penting aden untuk menghadapi saat demi saat membutuhkan kewaspadaan mendalam, demikian antara lain ucapan Lo Jin yang masih menempel dalam ingatannya. Begitu kewaspadaannya dia curahkan pada saat sekarang maka segala kenangan, segala harapan dan segala khayalan lenyap. Tidak ada lagi penyebab timbulannya duka. Setelah memperhatikan keadaan, dia melihat bahwa api penerangan itu hanya sebuah, mungkin hanya ada sebuah rumah saja di bawah itu. Akan tetapi sebuah rumah pun sudah cukup. Mudah-mudahan pemiliknya akan berbaik hati untuk menerimanya bermalam di sana. Dia mempercepat langkahnya, dan setelah tiba di lereng itu, ternyata api penerangan itu lenyap di balik rumpun bambu yang belukar dan padat sekali. Sebuah hutan bambu, pikirnya sambil memasuki hutan itu. Akan tetapi makin dalam dia masuk, makin bingunglah dia. Kemana pun dalam melangkah, yang dihadapi adalah rumpun bambu. Bahkan ketika dia hendak mencari jalan keluar, dia tidak menemukannya. Dia hanya berputar-putar dan kadang kembali ke tempat semula. Berpuluh macam bambu tumbuh di situ dan agaknya tumbuhnya diatur secara aneh, seperti berpintu-pintu dan berlapis-lapis. Han Lin berhenti melangkah, mengamati dengan teliti. Dalam keremangan senja yang larut itu semar-samar masih nampak bayangan api penerangan di luar hutan bambu. Akan tetapi dia tidak mampu keluar dari situ, karena jalannya berliku-liku dan selalu saja dia bertumbuk kepada rumpun yang menghalang. Akhirnya dia menyadari bahwa tidak mungkin hutan bambu ini tumbuh secara alami. Ini pasti buatan orang, pikirnya. Dia teringat akan keterangan Kong Hwe Ihus yang gunyah yang pertama bahwa di dunia persilatan banyak terdapat orang pandai dan aneh, di antara mereka ada yang dapat membuat jebakan-jebakan rahasia, barisan-barisan pohon atau bambu yang dapat menyesatkan orang yang memasuki barisan yang berupa hutan itu. Maka, kini dia yakin bahwa hutan bambu ini pun dibuat orang pandai dan dia sudah terperangkap di dalamnya. Dia merasa penasaran dan mencabuti pedangnya. Akan tetapi dia segera teringat bahwa tidak baik merusak barisan bambu yang dibuat orang. Bukan orang itu yang bersalah, melainkan dia sendiri karena dialah yang memasuki hutan itu. Berarti, dia telah memasuki wilayah orang lain tanpa izin. Teringat akan ini, Han Lin menyerungkan pedangnya kembali dan mengerahkan KHI Kang lalu berteriak, suaranya lantang bergema memenuhi hutan. Sobat pemilik hutan bambu, maafkan kalau saya memasuki hutan tanpa izin. Saya si Han Lin datang ke sini bukan dengan niat buruk, suaranya bergema di seluruh hutan bambu itu dan tak lama kemudian, terdengar suara yang datangnya juga terdorong kekuatan KHI Kang. Kalau tidak ada niat buruk, kenapa masuk ke sini? Apa mau mu Han Lin tertegun? Suara wanita, suara yang merdu dan nyaring, juga mengandung kecurigaan. Saya hanya ingin bermalam jawab Han Lin tidak ada tempat bermalam. Di sini bukan penginapan. Kau sudah masuk dengan lancang, Nah tinggallah di situ semalam jawaban itu ketus dan Han Lin menyadari. Wanita itu kalau tinggal seorang diri, tentu tersinggung dan marah mendengar ada seorang laki-laki minta numpang menginap. Dia menjadi serba salah. Bermalam di hutan itu? Wah, tak enak membayangkan harus tidur di antara rumpun bambu. Tempat seperti itu tentu banyak ularnya. Pula, kalau bambunya bermiang, bermulu halus, tentu akan mendatangkan gatal-gatal kalau tersentuh tangan. Nona, harap jangan menyiksa saya. Dia menduga bahwa tentu wanita itu masih muda, didengar dari suaranya, maka dia menyebut Nona. Siapa suruh engkau lancang masuk ke situ? Sudah, aku mau tidur, jangan ganggu lagi atau aku akan mengirim pasukan olah ke tempatmu galak benar, pikir Han Lin Nona. Kalau engkau tidak membebaskan aku dari sini, terpaksa aku mengambil jalanku sendiri. Akanku babat habis rumpun bambu yang indah ini hening sejenak. Agaknya ucapan Han Lin itu mengejutkan pemilik hutan bambu karena kemudian terdengar wanita itu berkata, jangan lakukan itu atau aku akan mengadu nyawa denganmu. Kalau ingin keluar, taati petunjukku. Maju dua langkah ke kiri, lalu maju belok ke kiri lagi tiga langkah, kemudian ke kanan empat langkah dan lompati rumpun bambu yang berada di depanmu. Kalau engkau tidak mampu, akan kubakar hutan ini agar engkau hangus terbakar. Sebelum engkau membebati bambunya celaka, wanita itu berbalik mengancam dan ngeri rasa hati memikirkan kemungkinan hutan itu dibakar. Tentu dia akan menjadi manusia panggang karena kalau terkurung api, bagaimana dia akan mampu meloloskan diri? Baik, akan kutaat di petunjukmu dia lalu melangkah ke kiri dua kali, kemudian membelik ke kiri tiga langkah dan ke akan empat langkah. Benar saja, dia berhadapan dengan rumpun bambu yang nampaknya tebal dan cukup tinggi. Bagaimana kalau dia melompat dan ternyata rumpun itu tebal sekali sehingga dia tidak mampu melampauinya? Dia mengerahkan tenaga, lalu menggunakan ginkeng untuk melompat. Tubuhnya melayang seperti burung ke atas, melampaui rumpun itu yang ternyata tipis saja. Ketika dia turun, ternyata dia telah berasa di luar hutan bambu. Wah, kalau saja dia tahu begitu tipisnya rumpun itu, tentu akan dapat meloloskan diri sejak tadi. Bodohnya, atau pintarnya si pembuat susunan barisan bambu. Dia melihat sebuah pondok kecil tak jauh dari situ dari mana menyorot keluar sinar lampu. Itulah yang dilihatnya dari puncak tadi. Dia lalu menghampiri akan tetapi berhati-hati sekali karena maklum bahwa pemilik rumah adalah seorang ahli pembuat perangkap dan jebakan. Dia tidak mau tertangkap jebakan seperti seorang tikus. Sudah kepalang, pikirnya. Noan di dalam pondok itu telah mempermainkannya. Setidaknya dia harus membalas dengan godaan minta menginap di situ. Hei, Nona yang berada di dalam pondok. Aku telah berhasil melompati rumpun bambu. Apakah sekarang Nona memberikan tempat untuk aku melewatkan malan dalam pondokmu? Han Lin mengira bahwa Nona itu pasti akan marah dan mendongkol dan dia akan segera pergi meninggalkan pondok sambil menertawakannya. Akan tetapi, sungguh di luar dugaannya, suara merdu lembut itu terdengar dari dalam pondok. Daun pintu pondokku tidak terkunci. Masuklah dan jangan ganggu aku yang sedang sibuk sungguh sebuah undangan yang aneh. Dipersilakan masuk akan tetapi tidak boleh mengganggu. Apa maksudnya? Han Lin memang seorang pemuda yang sedang dalam usia haus akan pengalaman, seorang petualan muda yang tidak gentar menghadapi kesukaran bagaimanapun juga. Dia lalu menghampiri pintu pondok itu, tentu saja langkahnya amat hati-hati dan seluruh aurat syarafnya menegang, siap menghadapi bahaya. Akan tetapi ternyata tidak ada sesuatu yang mencurigakan, tidak ada jebakan menangkapnya dan daun pintu itu dengan mudah dapat didorongnya terbuka. Dia berhenti melangkah dan mengedip-ngedip matanya yang menjadi silau karena dari tempat gelap tiba-tiba bertemu dengan sinar lampu yang cukup terang. Setelah matanya agak terbiasa, dia melihat seorang gadis yang berpakaian indah sedang duduk menghadapi meja di mana terdapat sebuah papan catur dengan bidak-bidaknya berserakan. Gadis itu cukup cantik, terutama rambutnya amat hitam dan panjang, dibiarkan terurai sampai ke pinggulnya. Dia sedang menghadapi papan catur, dengan bertopang dagu dan dahinya yang halus itu berkerut, seperti sedang mengerahkan pikiran. Han Lin melangkah maju menghampiri. Mendungkol juga melihat nona rumah sama sekali tidak memperdulikannya, seolah yang masuk hanya angin. Han Lin tidak lupa tadi menutupkan kembali daun pintu dan sekarang, setelah berada di tempat terang, baru terlihat olehnya betapa tangannya yang tadi mendorong dan menutup pintu, nampak kehitaman. Dia tahu bahwa ternyata jebakan itu berupa racun pada daun pintu dan kalau orang lain yang mendorong pintu, pasti sudah keracunan hebat. Akan tetapi, tubuhnya kebal racun, maka dia hanya tersenyum saja dan berkata sopan. Nona, aku sudah masuk ke dalam, tanpa menengok. Wanita itu berkata, kalau sudah masuk, bersiaplah untuk mati. Eh, kenapa? Aku tidak mau mati, lihat tanganmu yang tadi mendorong pintu. Engkau sudah keracunan hebat dan tidak ada obat yang akan dapat menyembuhkanmu. Dalam waktu sejam lagi, engkau akan mati. Kau maksudkan warna hitam pada tanganku ini, Nona? Ah, Nona men-men, ini hanya warna hitam biasa saja. Mudah sekali menghilangkannya Han Lin mendekat dan mendengar ini, barulah wanita itu menengok. Melihat bahwa ia berhadapan dengan seorang pemuda yang tampan dan ganteng, wanita itu agaknya terkejut, heran dan tertegun. Tadinya ia menyangka bahwa yang datang tentulah orang-orang kasar yang suka mengganggu. Lihat tanganmu katanya. Han Lin mengangkat tangan kanannya yang menghitam, memperlihatkannya kepada wanita itu. Wanita itu tersenyum mengejek. Nah, tanganmu hitam tanda keracunan hebat. Tergantung dari sikapmu apakah aku mau mengobatimu atau tidak. Warna hitam ini mudah saja hilang. Lihatlah, Nona dengat tangan kirinya Han Lin mengusap telapak tangan kanan yang menghitam itu sambil mengerahkan tenaga dan warna itu seketika hilang tak berbekas lagi. Melihat ini, wanita itu terbelalak dan bangkit berdiri. Ah, tidak, tidak mungkin itu. Itu adalah racun ular hitam yang sudah ku jadikan bubuk hitam dan kau sudah terkena dengan hebat. Bagaimana mungkin, Han Lin mengangkat tangan memberi hormat. Nona, racun itu tidak akan memengaruhi aku, dan sekarang aku mohon kebaikan hatu Nona untuk menerimaku semalam ini saja. Aku kebetulan lewat dan kemalaman di sini, lalu kulihat pondok ini, maka, hem, engkau mampu mengatasi racunku, itu sudah menandakan bahwa engkau pantas menjadi tamuku. Nah, masuklah ke kamar itu dan mengasolah semalam ini. Dan jangan ganggu aku dan wanita itu sudah duduk kembali, dengan tekun meneliti bidak-bidak di atas papan caturnya.